Kulakukan semua hanya untukmu Biar kau tak mengerti apa maksudku Namun masa terlalu singkat Untuk aku buktikan padamu Untuk aku buktikan semua Ya, ini hantar meja itu yang wanurin itu awak ambil fail itu buat 20 kopi Lepas itu sedang saya nak buat presentasi nanti Awak ambil intu dulu tau, lepas itu nanti letak kata meja saya bila dah siap nanti Mami, Mami nak dari sekolah Okey, sekejap lagi, jumpa sekejap lagi Bagaimana? Let this call lah Dah minum dah? Dah Dah sampai dah sampai, cepat Nah sayang, duit belanja ini ingat tau main pesan Nanti kau tak guna ada balans si Patabung Dah penuh nanti kita masuk bank ya Ha? Okey, bye-bye Noh Dah ni senarai barang yang nak masak buku puasa besok Duit dia Udang tu beli yang besar-besar yang fresh-fresh sebab saya nak masak batu perang dekat Daniel Siap pergi, lambat dah Ha? Tidak 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 Ty Tidak Tak Tidak Hati-hati. Relaks, Fira. Relaks. Kau jangan risau, Fira. Perempuan ini takkan berani kacau hidup kau lagi lepas ini. Abang! Fira pergi dulu, Abang! Artis kontroversi Delisha pulang ke tanah air. Delisha? Siapa dia itu? Takkan kau tak kenal dia? Dia ni lah pelakon yang suka buat kontroversi dulu. Dia ni dah lah pelakon tak pandai. Menyanyi tak geti. Eh, last aku dengar cerita dia pergi overseas. Itu pun jadi penyanyi kelab malam kau tahu tak? Kau ni buat gosip nombor satu kan? Eh, aku bukan gosip lah. Kalau kau nak tahu, dia ni adik bos kita. Dan dia ni pernah rampas tunang bos kita, Puan Zafira. Aku kesian betul dengan bos kita tu. Bakal suami dia kena tangkap basah pada hari pernikahan dia. Dan dalam masa yang sama, Dato' Zubi meninggal dunia. Lepas pada peristiwa itulah, Puan Zafira buang keluarga dia. Buang mak dia. Sebab mak dia paksa tunang dia kahwin dengan ni. Artis yang tak guna ni, yang tak sedar diri ni. Sampai sekarang tahu, Puan Zafira dengan mak dia tak berbaik. Sebab kecil hati gila. Hai, morning. Kenapa senyap macam ni? Dah tak ada kerja dah di ofis ni. Sibuk dah berkosip dengan orang. Masuk puasa kan? Aku bintang. Kerana mereka tahu aku tak sama. Helo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fira dah baca dah tentang periburan itu? Tak. Maaf, mak dia. Fira malas dan tak suka nak baca gosip-gosip murahan macam tu. Mak ni tak tahulah Delisha dah balik Malaysia. Sekejap, mak dia. Mak dia telefon Fira ni semata-mata nak cakap pasal perempuan tu ke apa? Kalau mak dia telefon nak cakap pasal perempuan tu, maaf. Fira banyak kerja ni mak dia. Tak, tak, tak. Apa lagi mak dia? Mak dia nak tanya. Besok jadi tak berbuka. Kenapa? Eh, jadilah. Kenapa? Tak adalah anak mak dia ni. Sebab tanya. Kalau tak jadi, mak dia nak bawa mereka makan setimut. Eh, janganlah mak dia. Kan dah janji kan? Tak, sekarang ni mak dia tanya mereka. Tanya adik-adik. Mereka nak makan apa? Fira akan masak untuk mereka. Mak dia jangan tak jadi mak dia. Nantikan Fira masak banyak tau. Lagi satu, Daniel tu dia tak sabar. Dia excited sangat nak buka pasal ramai. Yalah, yalah. Nanti mak dia bawa lah budak-budak tu, ya? Lagi, ada apa mak dia? Fira. Fira, ada ajak Mama Fira tak? Helo? Helo? Helo, Fira? Ya, Mak dia. Ya, saya di sini. Nervous, Mak dia. Ingatkan tadi, dia putus. Ini macam mana? Ajak Mama tak? Tengoklah macam mana. Mak dia okeylah. Fira sibuk sekarang. Ada klien. Selamat tinggal. Eh, budak ni belum habis cakap lagi dia dah letak telefon. Sentaplah tu. Tak boleh jadi ni. Sampai bila anak beranak ni nak bergaduh? Susah-susah sangat bila aku saja yang telefon Mak dia. Bukankah ni nak bergaduh? Tak ada. Tak ada kerja. Bukan Icah. Dan inilah balasan Icah pada Mama. Asyik baiklah orang Papa tak tahu. Kalau dia tahu, apa perasaan dia? Anak yang dia kutip, yang dia bela, yang dia beri kasih sayang, sanggup mencetik arang ke muka dia. Sampai hati Mama cakap Icah macam itu, Mama. Sampai hati Icah cakap? Icah yang sampai hati buat Mama tahu. Hancurkan hati Mama, harapan Mama! Icah minta maaf. Icah minta maaf. Icah salah. Icah minta maaf. Icah salah. Icah minta maaf. Icah minta maaf. Sebab hati Icah yang busuk itu, dengki dengan Kak Fira, dia sanggup buat macam ini kan? Kau ini anak tak kenal jasa tahu. Mama Icah minta apa? Mama Icah minta apa dengan Mama Icah salah. Minta Tin. Sebenarnya kami diperangkap. Apa kau cakap? Kau diperangkap? Siapa yang diperangkap kau? Kalau kau cakap kau diperangkap, kenapa orang tangkap kau dalam keadaan kau yang tak berseluar? Perempuan ini tak ada baju, duduk dalam selingut. Siapa yang diperangkap kau? Kau! Dahlah, Diyah. Tak payah nak jerit-jerit macam ini. Arwah tu... Mak diam! Icah! Selama ini, Mak yang buruharakan keluarga saya. Yang macam belahkan keluarga saya! Kau bersama! Maafkan saya, Datin. Saya yang salah. Memandangkan nasi dah menjadi bubur, dan kau berdua dah terlanjur, biar aku yang buat tusan. Untuk menjaga maruah keluarga ini, nama baik arwah Papa, aku nak korang berdua kahwin. Esok juga. Mama... Apa ini? Fira, Mama minta maaf. Mama tahu, Fira tak setuju dengan keputusan Mama, tapi Mama tak ada pilihan, Fira. Kau orang kena kahwin. Tapi... Saya tak cintakan dia, Lisha. Lantak sama kau pun yang cinta. Kau kena bertanggungjawab tahu. Mama... Fira dah buat keputusan sendiri dah, Mama. Sebagai anak yang sentiasa disisirkan oleh keluarganya sendiri. Fira dah buat keputusan. Keluarga gila ini bukan lagi keluarga Fira. Fira... 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 Pergilah, Syohan. Fira... 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 Fira terpaksa sangat. Fira, Fira, Fira. Nanti kalau panjang jodoh, kita jumpa lagi. Fira... 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 Kau akan tahu. IsNice! Puan... Puan Zafira... Puan, ada klien nak jumpa. Nak panggil dia masuk kesini-ke? Ya,ientos dengan ikut kebatan. Suruh dia masuk. Puan okey tak ni? Kalau Puan tak okey, saya boleh kancelkan ataupun buat reschedule dengan dia. Tidak, saya okey. Suruh dia masuk. Kalau macam itu tak apa. Puan. Saya Zafira, kaunselor Yayasan Hartu Haim bertugas hari ini. Saya Puan Razita. Tiba-tiba. Jadi Puan Razita, apa masalah? Apa yang boleh saya buat pun? Sebenarnya Puan, saya ada masalah peribadi dengan adik perempuan saya. Sejak kecil lagi, hubungan kami memang tak pernah baik. Sampailah ke sekarang. Saya rasa dia cemburukan saya. Saya. Okey. Puan Razita. Pertama-tama, Perkataan Melayu ada mengatakan, pernah berkata, air yang dicincang tidak akan putus. Helo? Siapa ini? Ya, ini Ayu lah, kak. Yang kau telefon ini kenapa? Ada masalah apa pula? Anak-anak kau? Ke nak duit? Taklah, kak. Duit cukup. Alhamdulillah. Ayu nak tanya, besok akak buka puasa di mana? Ya. Aku nak buka puasa di mana pun, kenapa yang kau sibuk sangat? Akak tak buka puasa di rumah Zafirah ke? Zafirah? Kenapa pula? Tak adalah. Saya dengan anak-anak semua buka puasa di rumah Zafirah. Itu tanya akak itu. Zafirah tak ada ajak akak ke? Jumpa aku pun dia tak nak. Ini kau pula nak jemput aku perimah dia. Aku ni mak dia tahu. Tapi tak apa, aku faham kenapa dia jadi macam itu. Kak, dadahlah itu kak. Sampai bila nak macam ini? Ayu, kau tak payah nak sibuk ya? Kalau aku dengan Zafirah itu nak berbaik, dari dulu lagi dah boleh berbaik. Kau itu tak payah nak sibuk. Datian macam mana esok? Jadikah nak buka puasa dengan Tan Sri Ismail? Jumpa aku pun dia tak nak. Ini kan pula nak jemput aku perimah dia. Aku ni mak dia tahu. Ya, pasti. Saya faham sangat. Tapi itulah macam saya cakap tadi. Ayu yang dicincang takkan pernah putus. Jadi, kita sebagai adik-beradik especially kakak, yang tua kita kena beralah. Kan? Lagipun adik-beradik ni tak elok, tak manis kalau kita bergaduh. Masam muka selalu, betul tak? Betul. Okeylah puan, saya minta diri dulu ya. Terima kasih. Amboi, amboi. Pandai nasihat korang je. Ya. Ambilang kau, beritahu aku nak cakap macam mana lagi. Takkan aku nak buat macam mana aku buat. Kalau macam tu baik aku tak boleh jadi kaunselor. Aku yang datang sini, aku yang minta nasihat. Amboi. Kenapa kau kelak? Kau telawa abis. Kau tahu tak? Kau nak apa ni? Eh, ni. Bunga untuk kau. Ada orang hantar tadi. Siapa? Buat-buat tanya pula. Siapa lagi laki kau lah. Mat nerd tu. Helo. Cakap dulu-dulu sikit eh. Nerd-nerd dia pun handsome. Kau ada? Yelah aku tak ada. Fira. Abang nak apa? Abang nak cakap apa dengan Fira? Apalah sana Abang dengan Fira? Abang nak cakap Abang tak bersalah. Abang nak cakap Abang terperangkap. Abang nak beritahu dekat Fira yang Abang terpaksa duduk bawah selimut dengan pembantu sebabkan masalah fobi Abang. Itukah? Ha? Itukah alasan Abang? Fira tak saga Abang macam ni tahu. Fira tak saga macam ni. Fira tak tahulah nak buat apa lagi dengan Abang. Fira tak tahu nak buat apa lagi dengan keluarga ni. Fira tak tahu nak buat apa lagi dengan keluarga ni. Fira tak tahu nak buat apa. Dia tak tahu nak! удар! Fira tak bisa ada... Fira tak tahu macam mana Abang, tengok Abang, awak percayakah yang Abang tegak Mak buat awak macam ini? Awak kenalkan siapa Abang dan awak pun tahu siapa Delisha itu kan? Abang, awak percayakah yang Abang akan buat semua ini dekat awak? Bidah tak tahu, Abang. Bidah tak tahu. Sumpah Bidah tak tahu. Bidah tak tahu. Bidah tak tahu. Aku tak sama. Bidah tak tahu. Bidah tak tahu. Ini baru saja dapat. Suka. Suka sangat. Terima kasih, Abang. Dina malam ini? Okey. Okey. Selamat tinggal, Abang. Mana pula lah sayang aku ni? Abang ada belakang sayang ni. Maaf sayang Abas. Saya boleh buat sikit. Mereka akan berjumpa. Tak mengapa. Cuma saya risau ini kan kita mula solat terawih kan? Abang tahu sayang. Sebab itulah Abang ajak Fira dina awal hari ni. Lepas dina ni, kita boleh pergi solat terawih terus. Jadi, Encik Ramadhan ni? Ya. Abang beli apa untuk Fira? Abang ada beli ke? Mestilah Abang ada beli untuk sayang Abang ni. Sekejap. Abang tengok mana Abang simpan tadi. Sekejap eh. Ini untuk Fira. Ini untuk Fira. Ini untuk Fira. Ini untuk Fira. Terima kasih. Saya minta maaf tentang itu. Boleh saya buangnya Abang? Ya, pasti. Itu sayang saya gunakan. Abang ini... Ya Tuhan. Eropah. Serius? Ya. Abang seriuslah untuk sayang Abang. Sebab Abang tahu sayang nak pergi sana kan? Terima kasih banyak. Tak ada masalah sayang. Saya suka kamu juga. Sebab itu Abang rancangan lepas raya nanti kita pergi. Bawa Daniel sekali. Okey. Okey. Ya so kahwi. Suka tak? Sangat suka. Abang nak tanya satu soalan. Besok jadikah kita beri puasa dengan Mak dia dan Nenek? Ya. Sudah tentu. Okeylah itu kalau jadi. Sebab Abang ajak Mama. Mak dia yang suruh. Kenapa Fira abang salah cakap ke? Sampai bila Fira nak marah Mama macam tu? Fira nak benci Mama macam tu? Walau apa pun yang dibuat, baik buruk dia tetap Mama Fira tau. Lagipun dah 10 tahun benda ini berlalu Fira. Susah sangat ke Fira nak maafkan Mama tu. Untuk informasi kamu. Fira dah lama dah maafkan dia. Sebagai seorang anak, Fira wajib maafkan dia kan? Baguslah kalau Fira dah maafkan Mama. Tapi Abang nampak macam tak cukup lagi Fira. Dan apa tentang dia Abang? Maksum sangat ke dia tu sampai dia rasa dia tak berdosa langsung dengan Fira. Sekarang Abang cakap dengan Fira, selama 10 tahun ini, pernahkah dia telefon Fira? Pernahkah dia telefon dia tanya ke Abang Fira? Tak pernah kan? Jadi apa yang dia fikir sampai dia rasa dia tak bersalah langsung dengan Fira? Abang, sampai mati pun Fira tak akan maafkan dia apa yang dia buat pada Fira tau. Fira tak boleh lupa sebab dia tak pernah fikir tentang Fira. Dia langsung tak fikir tentang Fira, Abang. Abang faham, Fira. Saya cuma risau tentang awak, sayang itu saja. Dan? Kenapa Abang Timur ke sini waktu ini? Perlukah? Terima kasih, Abang. Terima kasih banyak. Terima kasih. For this lovely birthday evening. I'm gonna appreciate this so much. Fira! Eh, kau nak keluar sangat pada rumah ini kan? Kau nak keluar kan? Sekarang keluar. Kau ambil langsung! Kau ambil. Kau keluar sekarang! Pasal kau, aku hilang Zafirah. Kau tahu tak? Sekarang kau nak keluar pada rumah ini sangat. Kau keluar! Aku tak kena tengok muka kau lagilah! Icah pun dah tak ada pilihan, Lama. Icah dah tak ada nak buat apa-apa lagi dalam rumah ini. Kenapa kau minta cerai pada Aziz? Ha? Sebab Icah tak pernah cintakan Prof Aziz. Mama yang paksa Icah untuk kahwin dengan Prof. Kau diam. Kau cakap aku paksa kau. Kau cakap aku paksa kau. Yang kau dengan tunang kakak kau tahu benda? Sikit pun kau tak ambil tahu pasal bapa kau yang sakit. Kau ini mana nak jaga? Siapa nak buka pula? Aku tak nak tengok muka kau. Aku tak nak! Aku tak nak buka pula! Mungkin inilah takdir hidup aku. Mungkin raya tahu. Apa? Apa? Siapa itu? Ada tetamu, Dahtin. Tapi saya tak kenal. Siapa pula eh? Yang nak pula? Biar sedih. Mama. Ijah. Ijah. Mama. Ijah, Mama. 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 Ijah. Cantik anak Mama. Mama. Ini siapa? Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Sebenarnya dah seminggu dah Ijah balik sini. Tapi Ijah takut nak datang jumpa Mama. Sebab Ijah takut Mama tak banyak terima Ijah. Sejak cerita Ijah kepada dalam paper pagi tadi. Ijah ambil keputusan untuk datang jumpa Mama. Mama. Sebab Ijah tak nak Mama terasa hati dan fikir bukan-bukan pasal Ijah sebab Ijah tak nak jumpa Mama. Dah lama Mama maafkan Ijah. Ijah. Cuma Mama berharap sangat satu hari nanti Ijah akan balik. Dah mahu percaya sangat-sangat. Ijah cuba cerita pada Mama. Apa yang berlaku pada Ijah selama Ijah tinggal. Tinggalkan rumah ini. Ijah. Panjang cerita dia, Mama. Tak apa. Ceritalah. Mama boleh dengar. Lagipun Mama rindu sangat nak dengar cita Ijah. Rindu sangat dengan Ijah. Lepas Ijah cerai dengan Abang, Ijah ambil keputusan untuk jadi muda. Tapi cita-cita Ijah tak ke mana rumah. Lepas Ijah jadi sepumpulan simpanan dengan seorang datuk. Dia janji nak kahwin dengan Ijah. Tapi dia tipu Ijah. Sudahnya Ijah kahwin dengan kawan baik dia sendiri. Dan Ijah jadi isteri yang ketika. Lepas isteri kedua je dapat tahu. Dia datang serang Ijah dan marah-marah Ijah. Kita orang bercerai setelah dua minggu bernikah. Lepas dari peristiwa itu, Ijah jadi penjanji kelam alam. Ijah. Dan berlakon dalam film kontroversi. Oh. Film sampah itu. Dan sejak itulah hidup Ijah tumbang ambing, Ma. Dari seorang lelaki ke seorang lelaki, Ijah mencari cinta. Ijah. Tapi semua nak membainkan perasaan Ijah. Ijah tertekan sangat dengan hidup Ijah. Tapi Ijah tak tahu nak mengadu dengan siapa. Ijah nak mengadu dengan Mama tapi Ijah takut Mama tak boleh terima Ijah. Jadi Ijah teruskan hidup Ijah yang tumbang ambing itu. Dan syukur Alhamdulillah Ijah tak ada terlibat dengan dadah. Mama nak tanya, sejak bila Ijah berubah macam mana? Sejak lima tahun yang lepas, Ma. Masa hidup Ijah umbang ambing, Ijah seolah-olah macam hilang arah tujuan. Ijah tak tahu apa yang Ijah nak dalam hidup Ijah. Dan maksud itulah Ijah berkenalan dengan seorang ustaz muda. Dia ambil dan jadikan Ijah isteri dia, Ma. Dia banyak bimbing Ijah pasal agama. Dan hidup Ijah pun dah mula tenteram. Sampailah kami digunyakan Aidit. Walaupun Aidit bisu. Tapi dialah yang memeriahkan hidup kami, Ma. Sampailah setahun yang lalu. Tak boleh memisahkan kami. Sebab dia dah berpaling hati dengan Ijah. Dan dia tangkap basah dengan perempuan lain. Dan Ijah diceraikan, Ma. Ijah. Ijah tahu yang ini karma. Dan balasan Tuhan itu Ijah. Terima kasih. Terima kasih. Ijah kalau banyak bersantar tahu dah. Ijah nak minta maaf. Ijah nak minta maaf. Ijah nak minta maaf. Sebab selama ini Ijah jadi anak raka. Ijah cakap macam mana. Ijah, Mama dan Mak akan cari dia boleh? Kan? Sudah. Sudah. Putih sekarang. Icahkan banyak pasang-pasangnya. Terlalu singkat. Terima kasih. Zabih! Zabih! Laik! Tiko! Tiko! Zahmarul! 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 Mak! Beberapa kali dah saya cakap Zahmarul itu nama artis, nama pelakon di Malaysia ini. Nama anak Mak Zubih. Zubih? Zubih. Z itu ada U, itu ada B, itu ada I, itu ada R. Zubih. Mana dia? Penat Mak cari lagi terhati. Zubih. Apa yang mana dia, Mak? Anak Mak lelaki saya itu dah meninggal. Mak dah meninggal. Dah meninggal. Habis Mak. Ya, Mak. Apa yang macam mana, Mak? Saya kan ada, dah 10 tahun dah saya yang jaga Mak. Dah tak payah nak sedih sangatlah, Mak. Kita pergi taman. Kita tengok buruk. Kita tengok kucing. Di sini. Ya! Terima kasih, Ya Allah. Terima kasih kerana kau pulangkan semula dari syah kebangkuanku. Dia sekarang dah banyak berubah. Aku bahagia, Ya Allah. Dan aku amat bersyukur padamu. Dan sekarang lu cuma yang tinggal Zafira. Aku berharap Zafira juga berubah seperti Delisha. Aku tidak mengerti apa maksudku. Namun masa terlalu singkat. Untuk aku buktikan padamu. Untukku buktikan padamu. Ku jejak tiap haluan dia tuju. Karena ku hanya mau menjadi seperti dia. Dia. Ku harap malam tak muncul bintang. Kerana mereka tahu aku tak sama. Dia. Dia. Muziek. Terima kasih.